Assalamualaikum teman-teman tanggal 28 November 2021 aku mau pangkas-pangkas tanaman aku dan penambahan media tanam pohon kunyit rasa mangga dan terong black beauty ikutin ya seperti ini daun bencanya ada apakah coba kita lihat ini apa ya oh ini seperti ulat atau apa ya yang merusak daun lenca tapi seperti ulat tapi bukan ulat ya entahlah apa sudah biarkan saja selamat menikmati paling aku pangkas-pangkas yang daunnya jelek seperti ini ya teman-teman daunnya gak bagus aku pangkas aja walaupun disini ada bakal bunga mungkin binatangnya tadi seperti itu kali ya teman-teman aku pangkas aja yang gak bagus daunnya aku mau pangkas pandan wangi ini ya teman-teman wah udah sangat banyak yang tua ini awalnya pohonnya cuma satu teman-teman satu aja lama-lama dia beranak ada pohon bayangnya juga coba aja deh sebenarnya sudah menua aku biasanya aku biasanya pakai pandan ini saat buat bubur kacang hijau teman-teman oke ikutin ya kalau dipangkas seperti ini bagus teman-teman kutuknya jadi seperti bonsai ya teman-teman bonsai pandan aku punya pohon pandan wangi ini tiga pot ya teman-teman yang di atas balkon dua pot dan yang di teras bawah satu pot tapi agak besar di sana sudah terlihat seperti bonsai ya teman-teman pandan wanginya akarnya sangat senang apa banget nanti aku gemburit sementing sudah dipangkas daunnya dan ya sudah menua dipangkas sudah terlihat bagus lanjut pot satunya dia teman-teman ini juga media tanamnya sudah ini banget teman-teman ini akarnya sampai keluar harusnya sudah ganti posisinya di pinggir banget nggak di tengah sini segini ya waktu itu aku tanamnya di tengah sini kenapa bisa bergeser disini ya oke sudah terlihat agak sedikit rapi ya teman-teman daun yang menuanya sudah tidak ada oke sudah kok ini belum sedikit lagi sudah terlihat bagus lanjut ke pohon kunyit ya teman-teman tuh disitu aku buang daunnya yang sudah tua dipangkas daun pandan dan lanjut ini kunyit rasa mangga ya teman-teman umbinya aku punya satu polybag ini aja awalnya aku bibitnya dari tetangga aku dari apa umbinya rimpangnya aku minta kecil gitu setelah aku tanam hidup dan sampai bongsor seperti ini ini harus ditambah media tanam juga nih teman-teman aku tanamnya gak terlalu penuh media tanamnya sengaja biar nanti umbinya tersusun lapih nanti ini aku tambahnya media tanam lanjut ini ke ini kalau ini kunyit yang biasa ya teman-teman warnanya kuning oh iya teman-teman kunyit rasa mangga ini warnanya putih ya teman-teman putih dan umbinya itu besar ini hangdaunnya sudah tua-tua aku pangkas aja itu sudah sudah rapih ini jumbo banget ini teman-teman pohon kunyitnya kunyit apa kunyit rasa mangga oke sudah dipangkas lumiitnya oh iya ini makanya aku sudah sudah nah sangat bagus super jumbo ya teman-teman ini kunyit rasa mangga lanjut ke pangkas daun tomat cherry ya teman-teman ikutin ya lanjut pangkas daun tomat cherry yang teman-teman yang sudah dipanen dan ini daunnya sudah menua jadi harus dipangkas biar nutrisinya tidak terbuang-buang karena di atasnya ada bakal buah lagi ini teman-teman bakal buahnya bakal buahnya banyak lagi di atas bunga-bunganya jadi yang sudah tua seperti ini aku pangkas kalau untuk pohon tomat tidak lama ya teman-teman gak terlalu lama pertumbuhannya hanya hitungan bulan beda dengan pohon anggur bisa bertahun-tahun pangkas aja daun yang sudah menua oke ikutin ya ini daun tomat cherry yang sudah menua ya teman-teman aku pangkas sekarang terlihat rapi kan daun-daun tuanya sudah tidak ada tomat cherry sebagian sudah merona siap untuk dipanen dan disini banyak bakal buahnya lagi teman-teman nih ya kan berbunga lagi ke atas biar yang pangkasan itu nutrisinya fokus ke bakal buahnya ini yang kecil-kecil teman-teman alhamdulillah teman-teman aku pakai tepung cangkang udang tepung cangkang telur ini beneran serius bagus banget teman-teman tidak ada yang bolong bawahnya tercukupi kalsiumnya oleh tepung cangkang telur dan cangkang udang seneng banget aku gak pakai pupuk yang lain hanya limba dapur ya teman-teman maksimal super buahnya sempurna oke sudah daunnya sudah dipangkas-pangkas ya teman-teman terlihat segar semuanya masih hijau jadi aku tambahin media tanam ya teman-teman ini rasa mangga juga jadi nanti kalau media tanamnya gak langsung penuh itu untuk buah rimpangnya jadi bagus teman-teman tersusun rapi gak berantakan gitu aku sengaja nih aku lipat aku gak gak penuhin ya teman-teman biar nanti kumbinya tersusun rapi dan ini kunyit biasa yang warna kuning ya teman-teman daunnya sih agak lebar daun kunyit yang rasa mangga ya teman-teman dibanding dengan kunyit yang biasa di dapur itu sudah cantik lagi seger lagi tidak ada yang menguning sudah dipangkap ya teman-teman lanjut ke terong black beauty media tanamnya ditambah ya teman-teman ikutin ya dan ini terong black beauty aku ya teman-teman setelah pindah tanam dari pot itu usianya 3 minggu aku gemburkan sebelum ditambah media tanam ini teman-teman ini semuanya ada 9 pot ya teman-teman ikutin ya lanjut tambah media tanam ya teman-teman colong black beauty ini rencananya aku mau tumpang sari dengan pohon mentimun teman-teman jadi sebelah sisi kanan kiri ini aku mau kasih benih timun tumpang sari dengan pohon timun kapan ya lanjut teman telong black beauty maksudnya sudah aku tambah media tanam dan kapur dolomit ya teman-teman karena curah hujannya hampir setiap hari intens teman-teman aku khawatir dan tanahnya pasang oke lanjut ke pohon kangkung ini pohon kangkung usia 22 hari ya teman-teman masya Allah seneng banget aku teman-teman ternyata kangkungnya sangat subur masya Allah seneng ini benihnya dari hasil kangkung yang aku tanam lalu aku ambil bijinya aku tanam aku semai hidup seperti ini subur senengnya teman-teman nah benihnya seperti ini nih teman-teman tuh ini masih hijau ya belum menua nanti kalau menua bisa di tanam seperti ini senengnya benih yang dari hasil tanam sendiri dia bisa sesubur ini masya Allah dan disini aku mau intip-intip bawang merahku ya teman-teman sudah terlihat besar teman-teman masya Allah seneng dan ini karena hujan terus selalu aku tabur cangkang telur ya teman-teman uminya sudah merona sekali aku seneng melihatnya teman-teman merah banget ini uminya besar tau teman-teman seneng jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan terima kasih Terima kasih.